welcome to my channel kita review hp oppo a92s mari kita buka handphone oppo a92s ya teman teman karena ini launchingan terbaru aku cepet cepet beli teman teman ya harganya masih mahal ya jadi buat kalian semua beli handphone itu tunggu harganya murah kalian baru beli jadi jangan baru keluar langsung beli nanti seperti aku ini ya teman teman hanya buat review doang oke teman teman gak apa-apa buat menghibur kalian semua jadi aku beli handphone oppo a92s dan nge review nya barang barang kalian ini dia videonya teman teman silahkan menonton welcome to my channel oke guys kali ini aku lagi punya handphone oppo a92s ya terbaru ini di launching april kemarin ya teman teman dan mari kita review bersama handphone ini sudah 5G ya teman teman bukan 4G lagi ya bukan 4G lagi ini sudah 5G ya oke kita buka dan buat teman teman semua kalau mau beli handphone hati 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 ya jadi buat teman teman ini segelnya kemarin saya di counter saya buka ya teman teman karena saya cek dalamnya takutnya dalamnya pecah ataupun apa ya jadi saya buka ini ya kalau segel ini rusak kalian jangan terima ya teman teman dan karena ini kita bukanya barang sama mas-mas tukang counternya ya jadi ini tadinya ini masih tersegel ya dan saya beli hp oppo a92s yang ini teman teman jadi warnanya sakura blosom 128GB internalnya dan 8GB RAMnya teman teman ya oke mari kita buka bersama dan ini dia resip pembeliannya teman teman aku masukin sini ya soalnya kemarin habis dibuka lalu aku masukin sekalian resip pembeliannya disini jadi harganya disini harganya yang 8GB yang 8GB RAMnya harganya 3299 Hong Kong dolar ya teman teman dan belinya saya di toko ini teman teman ya dan ada alamatnya juga buat kalian semua boleh beli di handphone di counter yang lebih kecil agar dapat free 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 misalnya free powerbank atau apa ya teman teman karena ini saya belinya disini gak ada free teman teman ya jadi cuma handphonenya doang ya oke teman teman ini kita sisikan terlebih dahulu lalu kita disuguhkan dengan kotak ini ya teman teman dan ini adalah pembuka buat masukin sim memory ya eh sim card ya maksudnya sim handphone ya dan dalamnya kita buka teman teman dalamnya ternyata ada kondom handphone ya ini terbuat dari plastik ya agak lentur lentur lah oke dan disini ada buat garansi dan ini sedikit panduan ya kalian bisa lihat sendiri di dalamnya di dalamnya seperti ini satu lembar pertas dan satu lembar lagi jadi ada dua lembar seperti ini ya teman teman oke kita sisikan terlebih dahulu ini teman teman dan kita disuguhkan dengan handphone ya oke ini dengan handphone ya dan ini charger nya charger nya menurut saya ini terlalu sempit teman teman jadi kalau dicolok ini gak masuk kita coba gak masuk teman teman karena ini terlalu sempit jadi kita mesti beli kepalanya lagi buat nyambungin charger nya tapi karena ini pakai USB ini gak usah dipakai oke ini handphone nya dan warnanya pink ya warnanya pink oke kita sisikan dulu handphone nya kita lihat dulu dalamnya ya dalamnya ada USB kabel ya teman teman sama headset nya ya bawahnya saya rasa sudah gak ada oke bawahnya oke kita simpan kita mari membuka handphone nya kita langsung aja ya teman teman semua ya jadi guys kita langsung kekurang aja ke handphone nya ya kita keluarin oke langsung aja kita bahas kelebihan dan kekurangannya handphone ini jadi buat teman teman kalian kalau mau beli ini perhatikan ya kelebihan kelebihan dari OPPO A92S menurut kabar dan menurut berita-berita yang sudah beredar ya teman teman ini kelebihannya adalah layarnya teman teman layarnya ini mencapai 120Hz yang pada umumnya biasanya hanya sampai 60Hz ini sampai 120Hz prosesornya CPU dan GPU berkualitas ini kita buka pakai sidik jari oke teman teman dan ini kelebihannya juga ruang RAM nya ini dan memori internal nya besar ya teman teman dan sudah mendukung jaringan 5G mendukung juga fast charging nya jadi charging nya cuma sebentar aja sudah cepat penuh ya teman teman bodi solid dan desain kameranya unik ya teman teman oke kekurangannya ini penting nih buat teman teman semua belum mendukung NFC ini ya buat belum mendukung NFC ukuran sensor kamera masih standar ya kekurangannya itu jadi OPPO A92S secara seluruhan OPPO A92S merupakan salah satu smartphone mid range terbaru perusahaan yang paling kuat ya perangkat sudah mendukung refresh rate 120Hz teknologi konektivitas 5G dan juga kemampuan fast charging jadi charging nya cepat masuk ya teman teman cepat full gitu kalau charging handphone ya kalau ngecas itu bahkan desain kameranya pun sangat unik teman teman dan berpotensi menjadi sorotan utama bagi konsumen nih namun sayangnya ukuran sensor masih standar dan tidak tersedia fitur NFC teman teman oke buat teman teman yang mau melihatnya lagi sistem operasi dan konektivitasnya ya video OPPO A92S meluncur dengan sistem operasi OS ya jadi sudah operasi sistem operasinya OS Android 10 ya yang unggul dengan sistem privasi lebih canggih daripada versi Android pendahulunya untuk antar muka UI perangkat menggunakan Color OS ya Color OS kalian bisa lihat sendiri Color OS 7 V7 1 nah sesuai dengan prosesornya maka smartphone ini sudah mendukung jaringan 5G ya teman teman dengan kecepatan upload dan download lebih tinggi perangkat tentu saja juga mendukung jaringan standar dari 3G hingga 4G LTE oke ini juga dual sim ya teman teman sim 1 sim 2 ya teman teman oke terus body dan fitur lainnya berdasarkan rilis poster resmi body OPPO A92S terbilang ramping ramping teman teman walau menggunakan model cekung bezel layar juga sangat tipis sehingga pengguna bisa mendapatkan pengalaman lebih luas dalam bermain game dan menikmati hiburan di sisi kiri kita lihat di sisi kiri terperangkat terlihat ada 2 tombol teman teman fisik yang kemungkinan besar adalah tombol power dan volume ini volume teman teman untuk fitur bagian untuk bagian fitur teman teman perangkat datang dengan bluetooth 5.0 post usb 3.1 atau tipe c dan wifi 802 11 yang menjadi kejutan adalah sensor prosiding